Hakim Mahkamah Konstitusi Daniel Yusmik menyatakan dalil soal tudingan epotisme yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo terhadap anaknya yang sekaligus Jawa Pres 02 Gebran Raka Buming Raka tidak terbukti. Hal itu dikatakan Daniel saat membacakan bagian pertimbangan pada putusan MK terhadap gugatan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kubu Amin mendalilkan hal tersebut merujuk pada ketetapan MPR No. 11-MPR-1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme Undang-Undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Daniel menjelaskan bahwa tim hukum Amin tak bisa menguraikan bukti lebih lanjut soal dalil tersebut. Menurutnya jabatan Wapres bukan ditunjuk, melainkan dipilih oleh masyarakat. Dia mengatakan jabatan terkait larangan nepotisme berkaitan dengan jabatan yang ditunjuk langsung. Daniel pun mengatakan bahwa dalil terkait nepotisme yang dilayangkan oleh Amin tak beralasan menurut hukum. Diketahui MK menggelar sidang putusan Sengketa Pilpres 2024 di gedung MK Jakarta Pusat. Para pemohon yakni pasangan Anies Baswedan Muhaymin Iskandar dan Ganjar Prano Mahfud MD hadir di gedung MK. Sementara pihak terkait yakni pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka tidak hadir, hanya diwakili oleh tim hukum. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, dan Youtube kami untuk terus mengikuti perkembangan terkini berita banjar mesin pos. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!